Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yanluki Martanto dalam Lug Channel. Beberapa waktu yang lalu, saya mengikuti sebuah lupa video di Instagram dan tema yang saya angkat adalah 3 rekomendasi tempat wisata yang wajib kalian kunjungi saat ke Makassar. Dan karena menurut saya video ini cukup informatif dan bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang tertarik dan mau berkunjung ke Makassar, maka saya membuat video dengan tema yang sama dan dengan durasi yang lebih panjang untuk Youtube. Jadi sebelum kita masuk ke tempat yang pertama, silahkan teman-teman tekan tombol like, subscribe, dan juga notifikasi loncengnya agar terus update video terbaru dari channel ini. Tempat pertama yang wajib kalian kunjungi saat ke Makassar adalah Pantai Losari. Pantai ini menjadi ikon kota Makassar. Di tempat ini, kalian bisa berburu kuliner, souvenir, ataupun sekedar nongkrong menikmati sunset. Buat teman-teman yang mungkin kesehariannya tinggal di Makassar, atau pernah ke Makassar, pasti sudah tidak asing lagi dengan pantai yang satu ini. Lokasi kedua yang menurut saya akan sangat menarik untuk teman-teman kunjungi kalau ke Makassar adalah Benteng Rotterdam. Benteng ini letaknya hanya sekitar 1 atau 2 km dari Pantai Losari. Di benteng ini terdapat Museum Laga Ligo yang menyimpan sejumlah benda-benda bersejarah. Ini adalah Museum Laga Ligo, masih bagian dari Benteng Rotterdam. Nah, di tempat ini ada beberapa koleksi benda-benda bersejarah, benda-benda yang sangat bersejarah. Dan untuk masuk ke sini, itu tarifnya dibayar Rp. 5.000 per orang, guys. Jadi sangat murah dan kalau kalian bisa mengenali benda-benda bersejarah yang ada di museum ini. Dan yang ketiga adalah Benteng Somba Opo. Benteng ini juga menjadi salah satu saksi sejarah perjuangan masyarakat kerajaan gua melawan penjajah pada zaman dulu. Benteng ini menjadi lambang perlewanaan masyarakat kerajaan gua melawan penjajah. Di tempat ini kalian bisa melihat jejaran rumah-rumah adat dari berbagai daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Oke guys, kalau kalian ke Makassar, rasanya belum lengkap kalau kalian tidak berkenjung ke 3 tempat yang sudah saya rekomendasikan tadi. Kalau kalian punya saran tempat lain atau yang belum saya sebutkan di video ini, ataupun kalian mungkin punya cerita yang menarik tentang tempat-tempat tadi, maka silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini. Oke guys, sebagai penutup dari video ini, saya ingin mengajak kita semua mari kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Bangsa beragam suku, beragam budaya. Namun ingat guys, kita tetap satu Indonesia. Oke, sampai ketemu di video. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Oh iya, sebelum ke sini, jangan lupa siapkan kamera ataupun smartphone kalian buat mengabadikan momen-momen kalian. Oke? Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.